Halo semua, dulu gue tuh menganggap kalau misalnya PC gaming dan juga laptop gaming itu selalu lebih baik dibandingkan dengan Macbook karena 2 alasan, yaitu harganya dan juga performanya. Dulu juga gue tuh menganggap kalau misalnya Macbook itu tuh overpriced banget, udah sama laptop mahal, gak bisa dipakai nge-game, performa ya biasa aja, dan lain-lain. Itu dulu. Dan pada saat itu pun banyak laptop gaming yang bisa ngasih hal yang lebih dibandingkan dengan Macbook, apalagi rakit PC. Dengan budget yang sama, kita tuh bisa ngelakit sebuah PC dengan spek yang high-end. Tapi perlahan, gue tuh mengerti kenapa Macbook itu tetap banyak yang beli, meskipun dibilang mahal. Dan gue semakin mengerti ketika gue memakai Macbook RM1 dari kantor untuk keperluan kerja. Jujur aja, pake Macbook itu tuh bikin produktivitas gue naik, asli dah. Mungkin karena Macbook yang gak bisa dipakai main game yang berat-berat dan lebih enak dipakai untuk berproduktivitas. Selain itu, pake Macbook juga bikin gue merasa tingkat kegantengan gue itu sedikit naik. Asli, tapi gue ngerasa seperti itu. Tapi memang, sebelum memutuskan beli Macbook Pro M1 Pro ini, gue juga sempet galau nih, apakah gue perlu beli laptop gaming atau rakit PC. Dan ya, itu galau banget. Di sisi lain, gue juga pengen banget main game AAA dan juga pengen bikin setup kayak orang-orang. Dan setelah gue research dan juga gue pikirin matang-matang, akhirnya gue beli Macbook karena 4 alasan utama ini. Yang pertama adalah, gue tuh ternyata gak semain game itu dan itu hanya ego gue aja. Jadi memang ya selama ini gue gak main game yang berat-berat ya, paling cuma Genshin Impact doang di laptop gue yang lama. Itu juga udah jarang banget dan semakin kesini tuh gue merasa kalau gue kayaknya gak sepengen main game itu deh kayak dulu gitu. Jadi, mungkin itu memang ego gue aja yang pengen punya setup gaming dan bisa main game AAA. Tapi pada kenyataannya, gue tuh gak semain game itu loh. Alasan kedua adalah listrik. Jadi, gue tuh dulu pengen banget rakit PC dan gue udah sempet searching spesifikasi yang gue mau gitu, disesuaikan juga sama budgetnya. Tapi akhirnya gue gak jadi karena memang keadaan listrik di rumah ini tuh ya kadang suka ngejepret gitu loh. Jadi, kalau misalnya malem kan gue nyalain AC juga dan juga ada pokok saya nyala dan juga dan lain-lain. Dan dengan begitu pun itu kadang suka jepret listriknya. Jadi, gue merasa kayaknya gak mungkin gue rakit PC dengan keadaan listrik yang seperti ini. Alasan ketiga yaitu portabilitas. Tadinya, pilihan gue pun akhirnya mau ke laptop gaming. Dan ada hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu portabilitas. Ya, memang sih laptop gaming sekarang itu tuh udah tipis dan juga sangat portable banget. Tapi setau gue nih ya, baterai laptop gaming yang beredar saat ini tuh masih belum cukup baik dibandingkan dengan Apple yang sudah menggunakan chip M-series. Dan ini pun berdasarkan pengalaman gue ketika gue pake MacBook Air M1 yang baterai tuh awetnya luar biasa. Dan dengan baterai yang awet ya, pastinya gue gak perlu selalu bawa casan gitu ya ketika gue mau mengerjakan di mana gitu, di luar atau di mana. Jadi, untuk portabilitas menurut gue ini udah bagus banget dan ditambah lagi baterai yang awet. Tapi koreksi ya, kalau misalnya gue salah. Alasan keempat adalah performanya. Ketika gue pake MacBook Air M1, gue tuh bisa dapetin full power tanpa harus colok casan terus. Performanya pun cukup stabil ya untuk mengerjakan pekerjaan gue. Dan yang paling penting adalah gak panas. Atas dasar alasan itulah, akhirnya gue ambil MacBook Pro M1 Pro ini. Dan sekarang pertanyaan adalah, kenapa gak ambil MacBook yang udah pake M2 Series? Nah, disini gue bakal jelasin. Oke, pertimbangan gue untuk beli MacBook itu ada 4. Yaitu RAM-nya, internal memory-nya, kemudian port-port-nya, dan juga kipasnya. Keempat ini tuh harus yang terbaik. Karena gue berniat untuk pake MacBook ini tuh dalam jangka waktu yang lama. Jadi, seenggaknya hardware-nya itu harus yang bagus. Karena kita gak bisa nambah RAM atau nambah storage itu seenak jidat gitu. Karena kita ya ketika beli, yaudah yang itu yang kita dapatkan. Jadi harus dipikirkan hardware-nya secara matang-matang. Kalau gue beli MacBook Pro M2, gue tuh bisa dapetin desain yang jadul. Ya, ini sih gak apa-apa. Storage-nya minimal yang 512, biar lebih cepet dibandingkan yang 256. Tapi port-nya terbatas banget. Cuma 2 Thunderbolt aja. Di budget gue, masuknya tuh cuma yang RAM 16GB dengan internal 256GB. Dan itu menurut gue masih kurang banget. Kalau gue beli MacBook Pro M2, gue tuh bisa dapetin desain yang bagus, desain yang baru. Tapi port-nya tuh juga terbatas. Dan gak ada kipasnya. Di budget gue sih udah bisa dapet RAM 16GB dan internal memory 256GB, walaupun over budget sedikit. Dengan harga yang mirip-mirip, akhirnya gue coba cari alternatif lain. Dan akhirnya gue mengambil MacBook Pro M1 Pro ini, yang CPO. Karena disitu gue udah bisa dapetin RAM 16GB, internal memory 512GB yang tentunya cepet juga. Ada kipas 2 biji, layar mini LED, dan juga port-portnya lengkap banget. Speakernya juga ajib, dan kameranya sudah 1080p. Ya, kurangnya sih gue cuma dapet chipset M1. Tapi ini bukan M1 yang biasa sih, tapi M1 Pro. Ya, sebenernya gak jelek-jelek amat, karena cuma beda satu generasi aja. Gue pilih yang CPO karena lebih murah 3-4 juta dibandingkan yang reguler. Dan kalau gue liat-liat sih, ya keliatannya mirip-mirip aja gitu. Dan dapet garansi juga. Oke, setelah gue pake MacBook Pro M1 Pro ini selama beberapa minggu, ini yang bisa gue dapetin. Yang pertama, baterai tuh udah awet banget. Sekarang sih kebutuhan gue di MacBook ini ya, untuk mengetik, kemudian edit video, kemudian mengoding, dan ya beberapa hal-hal pekerjaan lain. Dan itu cukup 1x charge aja untuk 1 hari. Dan menurut gue ini awet banget ya, jadi gue gak perlu selalu bawa charge-an. Bahkan kalau loadnya kecil, besoknya tuh baru di charge lagi, jadi 1,5 hari lah. Yang kedua adalah full powernya tuh gak perlu colok listrik. Kalian bisa dapetin full powernya itu langsung tanpa harus colok listrik. Dan itu sangat-sangat mengagumkan sih buat gue. Yang ketiga adalah simplicity. Gue gak ada ribetin lagi sama Windows Update yang kadang suka download update seenak jidat. Ya walaupun sebenernya gak apa-apa sih ada Windows Update, tapi kan gue itu kebanyakan pake hotspot sebagai internet. Dan itu bikin internet gue jadi lemot dan boros kuota. Makanya gue agak males kalau misalnya pake Windows karena ada auto update ini. Bener-bener ngeselin sih. Yang keempat adalah layarnya. Ini tuh layar terbaik yang pernah gue liat di laptop. Mini LED ini tuh beneran luar biasa. Gue melihatnya tuh mirip kayak AMOLED ya. Mirip kayak OLED. Walaupun sebenernya ya beda sih. Cuma warna itemnya ini pekat banget khas AMOLED. Warnanya itu gonjering banget. Kontrasnya mantep. Dan lain-lain. Dan gue bisa bilang ini adalah salah satu laptop dengan layar terbaik yang pernah gue lihat sampai saat ini. Dan maksimal brightnessnya itu peaknya sampai 1500 nits untuk konten HDR. Kalau misalnya yang standar itu bisa sampai 500 nits. Dan ini udah terang banget buat gue. Untuk akurasi warna juga udah mantep banget. So, gak ada keluhan gue soal layar ini. Yang kelima adalah trackpadnya yang terlalu enak. Emang sih, trackpad yang enak itu tuh cuma ada di Macbook yang udah pake force touch. Kita bisa klik di semua area. Jadi gak ada klik kiri-klik kanan lagi. Kemudian ada feedback Taptic Engine. Kemudian trackpadnya juga luas rata-rata. Dan juga presisi banget. Yang keenam adalah speakernya. Gue bisa bilang kalau misalnya ini tuh adalah laptop dengan speaker terbaik yang pernah gue dengerin sampai saat ini. Kalau misalnya kalian pengen denger sampelnya kayak gimana, kalian tonton video yang sebelumnya nih ya. Intinya, bagi gue sendiri, keputusan membeli Macbook Pro M1 Pro ini tuh udah tepat banget. Karena gue menyesuaikan dengan kebutuhan gue, bukan ego gue. Segala pekerjaan yang gue lakuin di Macbook ini tuh enak banget. Ada quality of life yang bisa gue dapetin dari Macbook ini. Dan mungkin inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang sebelumnya tuh udah pake Macbook, yaitu quality of life. Dan dengan mendapatkan pengalaman ini, gue belajar bahwa setiap orang itu bebas memilih mesin produktivitas mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Jangan ngejudge atas apa yang mereka pilih dan biarkan mereka enjoy dengan pilihan mereka masing-masing. Sekian video curhat ini. Semoga memberi kalian inspirasi atau insight baru dalam membeli sebuah laptop. Adakah dari kalian yang punya pengalaman serupa kayak gue? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, itu aja. Like videonya kalau kalian suka dan dislike aja kalau misalnya kalian gak suka, gak apa-apa. Kita kembali lagi di video lainnya. Gue Alam pamit dan bye! Sampai jumpa!